Halo guys, jangan lupa dengan bijen gini, jangan lupa like, tanda like, jempol ke atas dan tanda subscribe nya ya, dan jangan lupa komen di bawah dan semuanya deskripsi yang saya bikin konten ada di bawah ya guys terima kasih atas support nya dan dukungannya oke, sore hari ini kita mau bikin tutorial dari komentar yang kemarin cara pengecekan igniter yang hidup atau yang mati kita udah persiapkan igniter ada 1, 2, 3, 4, 4 biji igniter entah itu yang mati yang mana, yang hidup yang mana, kita belum tau makanya disini kita mau bikin, mau uji secara sederhana dulu mana yang mati dan mana yang hidup mana yang konslet dan mana yang tidak disini kita terangkan dulu prinsip dari signal fungsi dari igniter adalah sebagai signal pengirim yang menimbulkan api dari coil disini ada 3 kutub, ada 5 ini plus positif plus B, baterai, kontak on yang ini, yang ini dapat coil main coil main yang ini ya ini coil main terus yang ini signal RPM yang ini RPM RPM itu yang buat rotasi putaran mesin rotasi putaran itu, mesin itu yang menunjukkan berapa RPM puterannya yang ini ada IGT dan IGF disini udah ada tulisannya ini IGF dan disini tertulis IGT tertulis T aja dia menandakan IGT dan fungsinya dari IGT adalah signal tegangan, ini tegangan antara kalau kita tes kisaran 5V yang meng-on dan offkan transistor utama power transistor di dalam igniter di dalam igniter ini terdapat transistor nanti kita bongkar di dalam igniter ini ada apa biar kita lebih mendetail lebih tahu nah, signal IGF digunakan untuk ini masuk ke ECM ECM itu adalah electronic control module atau ECU untuk menentukan apakah sistem pengapian bekerja atau tidak nah, disini itu dia kalau seumpama ini signal dapat signal 5V ini meng-on kan kalau ini dikasih lampu led entah itu on lednya nyala yang IGF nah, maka dari itu mari kita coba disini ini yang plus ya ini plus ini AK nya plus oke kita coba dulu yang ini yang ini kemarin sih ada customer juga dari komen di youtube kebetulan dikirim ke sini dengan kendala apa kemarin coba lihat habis pergantian seal dalam terus di kalau panas kendalanya mati kalau tidak salah ini ya guys kendalanya maaf kita tutupin nomornya mari kita ganti sel dalam hidup nembak-nembak nek waste panas tidak gelap urip terakhir malah blast tidak gelap urip oke kita coba cek secara secderhana yang ini ya ini dapat plus yang ini buat cek api negatif ini negatif ini body dapat min nah disini ada 2 test band ini nyala tadi signal IGF itu kalau ini ini tadi IGF ya ini ini IGF ini yang bawah berarti kalau dia dapat signal ini meng-on kan IGT meng-on off kan transistor di dalam igniter ini nyala harusnya ini posisi nyala terus ini mati ini menandakan dia igniter udah mulai koid ini nyala mati nyala mati nyala ini menandakan ciri-ciri igniter yang udah ini api ada tidak tapi keluar disini ya biar kelihatan kameranya sama ke lampu light nah disini IGF itu harusnya ini posisi dia nyala terus nyala kalau dia ini dapat signal IGT dapat signal dia IGF harus nyala tapi disini dia enggak nah harusnya seperti ini posisi seperti ini dia nyala karena dia signal mengirim ke ECM ECM dia mengirim ke pumpa bensin seperti itu coba kita coba lagi yang igniter normal kita harus hati-hati guys karena kalau enggak hati-hati stromnya bisa 12.000 volt ini kayaknya juga igniter mati nah disini kalau esak mama ini udah masuk ini api udah keluarkan mengeluarkan harus ini berarti konslet ini kalau dikasih nanti masih sama aja oke guys iya mati tes pen enggak nyala ini nyala ini gak mau nyala oke berarti ini mati nanti kita bongkar isiannya igniter itu seperti apa nah kita bandingkan yang masih bagus disini kita bandingnya insyaallah ini masih bagus kita coba nah disini kita bisa sarankan juga yang mau terapi terapi listrik juga bisa ini ini tadi kalau dikasih ground dia menetik tapi ini enggak coba seperti ini ini bedanya lihat nyala nyala terus ini nyala terus ini masih bagus ini kita coba yang mati kita bongkar isiannya seperti apa ini kita fokus ke yang rusak isiannya seperti apa kita buka aduh ini seperti ini ya guys dalamnya ini 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 pelangkapannya seperti ini tadi disini ini jelly-nya ini fungsinya buat pendingin sebentar 1 2 berarti ini yang dapat ini ini 2 2 ini 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 coba kita multi satu per satu biar tahu posisi harusnya nanti nah disini ini coil main oh ya ini 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 coil main ini coil main ini plus ini plus berarti berarti yang ini plus ini plus ini IGT betul ini IGT yang ini IGF tadi kan berarti signalnya yang ini ini dan ternyata sudah terkelupas IC-nya aduh andai saja ini IC bisa di A pasang lagi kemungkinan bisa entah itu merebet atau enggak nah kita udah buktikan daleman dari igniter kita udah cek juga dalemannya igniter nah disini cara paling jelas dan mudah itu kalau pengecekan igniter bagus dan tidaknya ini jelinya ini pendingin ini dia udah keluar keluarnya ini biasanya dari sini ini 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 terbuka keluar jelinya nah seperti ini yang customer dari youtube ini udah disinar ya sama yang ini udah pecah nah disini kalau sama ini jelinya ini keluar itu ada dua kemungkinan yang satu kondensor ini udah meleleh nah fungsi dari kondensor ini kan dia menyerap loncatan bunga api isinya seperti ini ya guys oke cukup sekian dan semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan tanda loncengnya biar kita selalu aktif dan terus berkreasi di dunia otomotif jangan lupa ad본 ribur sampai Ramsay rell Material motiv ulo 便